Intro Sebanyak 1.207 orang peserta ikut penanda tanganan Pacta Integritas on the Road dan pengambilan sumpah penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun 2019 yang digelar di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penerimaan calon anggota Polri yang bersih, transparan, akutabel, dan humanis. Kegiatan ini berlangsung serentak di beberapa polda di seluruh Indonesia. Selain pembacaan dan penanda tanganan Pacta Integritas, pengambilan sumpah juga dilakukan kepada panitia penerima terpadu calon anggota Polri, para orang tua calon, dan para peserta seleksi. Melalui video conference, asisten SDMK Polri menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penerimaan calon anggota Polri yang bersih, transparan, akutabel, dan humanis. Kepala Biro SDM Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Ejoko Susilo mengatakan batas waktu pendaftaran yang tadinya berakhir pada tanggal 22 Maret 2019 akan diperpanjang hingga 29 Maret 2019. Dan dari 1.700 orang yang mendaftar, jumlah calon yang telah diverifikasi sebanyak 1.207 orang. Sementara kuota yang disediakan adalah sebanyak 174 orang Brigadir, 15 orang untuk BRIMOB, 9 orang Pol 1, serta 150 orang untuk dididik di SPN Tanjung Batu, dan untuk Taruna Akpol tersedia 9 slot untuk pria dan wanita. Pacta Integritas ditujukan untuk mendapatkan calon anggota Polri yang unggul, berprestasi, dan inovatif demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri. Pacta Integritas merupakan pernyataan atau janji dari diri sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kesanggupan untuk tidak melakukan KKN dalam penerimaan anggota Polri tahun 2019. Kalau yang daftar secara animo sudah kemarin sampai 1.700. Yang animo, daftar animo melewat online itu sudah sekitar 1.700an, yang sudah verifikasi sekitar 1.250. Semua datanya kemarin agak sedikit coreh, tapi sebagian sudah datang-datang. Jadi yang bagus itu termasuk yang dari Bupati Natuna, Wakil Bupati Natuna, datang jauh-jauh hari sudah kita membuat Bupati. Pak Kapolda minta apaan, kita sudah arahkan, mereka nanti akan di kampung di satu tempat sendiri. Untuk mempermudah mereka ikut tahapan-tahapan daripada seleksi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Salam Triberata.